Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya tahu tim Bali United, sekarang tim yang sangat bagus, dari beberapa tahun yang sangat profesional. Terus beberapa tempat turis juga, waktu atau tempat lain. Jadi sudah ke mana saja buat kewisatanya? Saya belum pernah banyak. Kenapa? Saya sudah langsung datang, langsung ada latihan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tidak ada macet? Aman, lancar? Lancar, lancar. Untuk ini, kita beralih ke makanan, apa yang suka dari makanan Bali? Saya sekali lagi, saya orang Brazil. Saya orang Brazil, di sini ada satu restoran yang Brazil-Australia. Barbecue. Barbecue. Saya suka restoran ini. Suka sekali? Suka sekali. Karena makanan bena-bena asli dari Brazil. Oke. Kuts, perbedaan dari Jakarta dan Bali, kira-kira apa yang paling kuts rasakan? Yang paling beda, kamu sudah kasih tahu, yang majed. Paling beda buat saya rasakan ini, yang majed. Ya, seperti saya bilang, Jakarta kota sangat bagus. Saya senang di sana. Di sana juga ada beberapa tempat yang bagus. Restoran buat orang bule seperti saya ada banyak. Tapi cuma benar-benar masalah, kadang-kadang yang majed. Majed yang ganggu, yang hidup dari teman-teman ada di sana. Oke, jadi paling suka di Bali, karena tidak ada macet ya, Coach? Bukan paling suka. Tapi acara yang beda seperti kamu bilang, mungkin kurang dari Jakarta yang majed. Saya lihat, mungkin tahun kemarin waktu ada Asia Games. Dia berhenti berapa mobil. Saya lupa nama. Ada nombor 1 atau nombor 2. Saya sudah mengerti. Tapi ada sedikit, lebih sedikit waktu Asia Games. Jalan lebih lancar. Lebih bagus. Ganjil genap. Ganjil genap? Di sini ada nggak ganjil genap? Di sini tidak ada. Di sana waktu itu ada bagus. Bagus sekali ya. Saya pikir harus satu tahun. Bukan buat Asia Games saja. Coach, Coach sudah berapa bulan di Bali? Saya datang Januari. Januari, Maret, April nih. Sudah bisa bahasa Bali? Saya tidak bisa. Saya pikir bahasa Indonesia sudah bagus. Sudah cukup lah ya? Sudah cukup. Terima kasih banyak Coach. Terima kasih. All the best. Siap. Terima kasih Coach. Nah, mitra lagi itu tadi kita tanya-tanya sama Coach Teco. Jadi dia lebih suka di Bali karena dia nggak ada kena macet. Beda kalau di Jakarta. Ganjil genap lagi, Donny. Iya. Kalau di Jakarta itu ada ganjil genap, di sini nggak ada. Karena di sini nggak macet. Oke, gitu aja ya. Kita wawancara dengan Teco. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, di konten-konten selanjutnya. Bersama gue, Donny Permana. Akhirnya banyak. Perlu матem